Kalau perlu, kalau perlu, ayo deh, kita ambilin lagi duitnya, nggak usah kita bayar bareng-bareng, gituin. Biar tutup, itu pinjol. Siapa yang nggak boleh bayar sih? Ahmad Junaidi. Jangan lupa di-like, terus di-comment, di-subscribe juga. Channel Secret Finansial. Sehingga nanti Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya itu meng-update segala sesuatu tentang masalah hutang. Masih dengan saya, Ahmad Junaidi. Menanggapi banyaknya komen maupun inbox maupun WA kepada saya terkait dengan masalah pinjol atau pinjaman online. Atau mungkin yang dibilang orang fintech, gitu ya, finansial teknologi atau apapun. Atau mungkin pinjaman uang berbasis aplikasi. Pada kesempatan ini, banyak ternyata yang menyampaikan chat ke saya ataupun inbox ke saya, di mana mereka merasa menjadi korban pinjol. Nah, korban pinjol ini, ini mulai banyak sekali. Nah, hal ini sebenarnya kalau mau kita sikapi, bagi yang sekarang merasa menjadi korban pinjol, maka ada beberapa pola. Yang pertama, pola yang sering terjadi, yang sudah datang ke saya, bahkan yang bertemu sekalipun juga sudah ada banyak orang. Nah, mereka mengambil satu pinjaman online. Contoh ini ya, satu juta, terimanya lapan ratus. Setelah itu dia ngansur, 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 ngansur. Nah, ketika dia tidak mampu, maka dia mengambil lagi pinjaman online yang lain. Sehingga apa? Sehingga menjadi snowball. Jadi bergulir. Semakin besar pinjamannya, semakin besar, semakin besar. Sehingga akhirnya apa? Segala yang ada itu dipakai untuk membayar. Dan itu tidak mampu untuk menyelesaikan. Gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian yang ingin saya pahami adalah ketika teman-teman sekalian melakukan pinjaman, silakan mulai sekarang dilihat. Ketika kita melakukan pinjaman, maka dia minta aplikasi tersebut, minta akses untuk elu. Nah, jadi untuk elu, untuk mengizinkan akses, untuk mengakses satu, data kontak kita. Yang kedua, data foto. Karena kita suruh selfie kan, maka dia minta akses kita, foto kita. Nah, tetapi bukan hanya itu yang dia ambil. Jadi seluruh, ini bahkan ada ya, seluruh gambar yang ada dalam handphone kita, itu ya, itu dia tarik. segala kontak yang ada di handphone kita, itu dia tarik juga, dia ambil. dampaknya adalah ketika Anda sekalian itu macet di pinjol, maka, nah ini sudah banyak ancaman, orang-orang yang ada dalam kontak handphone Anda, itu semua diteleponin. Bahkan yang paling parah, ini sudah berkali-kali terjadi, sudah banyak juga pengaduan ke saya, itu mereka semua dibikinin grup untuk nagih satu orang tersebut. Terutama yang dibikinin grup siapa? Kalau di situ ada kontak mama, ayah, papa, bapak, adik, wah itu seperti itu. Bahkan teman-teman kerja, itu semua dimintain. Dibikinin grup, mereka dia ditagih di grup situ. Itu ngerinya tentang pinjol. Kemudian, nah bagi Anda yang agak hati-hati, kalau Anda punya foto-foto tertentu, foto-foto tertentu, dia mulai mempelajari sistem foto itu. Anda pernah screenshot siapa, Anda punya transfer rekening siapa, itu dilihat semua di situ. Dilihat semua, dilihat, dilihat, dilihat. Bahkan hari ini, hari ini, itu salah satu yang, yang apa, ancamannya adalah, ini ada WA-nya juga ke saya, DC dari pinjol ini, akan nyebar foto selingkuannya. Nah, dia pernah selfie mungkin, maaf ya, dengan selingkuannya. Nah, dia nyebarkan, kalau sampai ini tidak dibayar, dalam jangka waktu sekian, maka foto ini akan saya sebar, ke seluruh kontak Anda. Itu seperti itu, ancamannya. Ngeri ya? Nah, oke, lalu bagaimana, kalau sudah terjerat dengan masalah pinjol? yang ingin saya sampaikan adalah, yang pertama kali Anda harus kuat, mental. Mental ini yang hancur. Kenapa? Karena mental Anda, mental Anda sekalian, itu sudah ditempatkan, bahwa, orang tidak bayar hutang itu, salah. Ketika kita mental, kita tidak mampu bayar hutang, kita merasa salah. Di sini kita berhadapan dengan, The Collector, yang dia merasa benar. Kalau dua orang yang salah, bertemu dengan yang benar, kira-kira, berani enggak yang salah untuk maju? Enggak kan? Nah, itu teman-teman sekalian. Solusinya adalah, ditata lagi mentalnya. Kita niat bayar, niat-niat ya, kita niat bayar. Meskipun saya bilang, tidak sekarang, dan tidak segitu. Niko lagi. Jadi ketika ada pinjol datang, telepon pinjol, angkat, kalau berani mengangkat. Kalau enggak usah enggak berani mengangkat, matikan. Dia akan datang nanti, ke apa, dia akan menghubungi orang-orang di sekitar Anda. Sudah, cuekin aja. Bagi yang sekarang, waduh, malu Pak, gimana nanti teman-teman kerja. Kuatin mentalnya. Iya, gue kerjain itu pinjol, tapi pinjemin banyak. Dan enggak gue bayar. Ntar kalau kamu ditelepon, bilang aja, saya enggak ikut-ikut. Bagi Anda yang sekarang, pernah ditelepon dengan seseorang yang menageh orang lagi. Jadi, mungkin pernah Anda ditelepon, karena nomor kontak Anda, itu ada di salah satu debitur pinjol, jangan jadi pahlawan. Jangan jadi pahlawan. Sekali lagi, jangan jadi pahlawan. Kenapa? DC akan resek. Contoh nih, telepon. Telepon ya. Ya kan saya? Pak Junedi kenal dengan ini enggak? Oh iya kenal. Pak itu tolong dong itu, disampaikan temannya itu. Oh pernah? Sering. Ya sering. Karena nomor kontak saya di sini, itu datang nyebar kemana-mana. Gitu ya. Pak Junedi kenal enggak dengan orang ini? Kenal. Pak itu suruh dong pinjamannya, pinjamannya suruh beresin. Kalau Anda di posisi seperti itu, dan Anda bilang, oh iya nanti kita sampaikan, tamat riwayatmu. Kenapa kok tamat? Dia kan sering telepon Anda, untuk nagih si Pak Anjul tadi, si Pak Ijo tadi, atau si siapa gitu ya. Karena Anda menjanjikan, akan menyampaikan. Coba Anda bilang, dah, takit lagi aja sendiri, kamu ngutangin kan enggak izin saya. Memang brengsek gitu. Jangan telepon lagi deh. Nah dia enggak akan telepon Anda. Tapi kalau Anda bilang, oh iya nanti tak teleponin, oh iya nanti tak bantu, wah sudah, tamat. Berarti Anda akan diganggu terus oleh DC Pinjok. Di mana Anda tidak berhutang. Enak kan? Jadi jangan jadi pahlawan di sini. Kemudian, cara menghadapi DC yang lain, ketika DC itu menyebar kontak Anda kemana-mana, jangan takut, hadapi. Kalau perlu, keras. Iya, memang enggak tak bayar. Wah, kalau gitu kamu nipu ya? Iya. Terus lo mau apa? Terus kamu mau apa? Sudah laporin polisi aja. Lupa kalau dilaporin polisi, benar gimana? Tidak ada. Hukum di Indonesia itu, polisi itu tidak boleh ngurusi utang. Itu dalam undang-undang kepolisian jelas. Polisi Indonesia tidak boleh ngurusi utang. Back up utang. Tidak boleh. Kalau polisi bisa ngurusin utang, penuh penjara itu nanti. Ya. Bapak nipu ya? Anda nipu ya? Iya. Kalau kamu enggak terima, laporin polisi. Kamu enggak mau bayar ya? Iya. Saya enggak mau bayar. Tapi kalau Anda memang mau nyelesaikan, enggak apa-apa. Saya mau nyelesaikan, tapi sekian. Kalau enggak ada, Bapak belum setuju, Desi enggak setuju, matikan. Selesai. Tamat. Dan jangan takut ancaman mereka. Anda gertak, gertak lagi. Gitu. Paham ya? Oke. Itu cara nyelesaikannya. Jadi yang pertama, siapin mental. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, kondisikan orang di sekitar kita. Orang tua, saudara, teman, kontak-kontak yang ada di handphone kita, kondisikan. Mereka akan diteleponin. Kalau Anda cuek, cuek gitu ya. Hei bro, tadi ada pinjol telepon gue tuh. Telepon saya nih. Katanya kamu enggak bayar hutang. Iya, memang enggak bayar. Lumayan. Buat makan uangnya. Gitu win lah. Jadi temen itu juga santai gitu loh. Enggak, dia jadi, enggak jadi sok, sok apa, sok heboh atau baper terhadap kondisi kita. Enggak. Yang santai aja. Jadi kondisikan orang-orang di sekitar kita. Kondisikan orang-orang di sekitar kita. Itu yang paling penting lagi. Jadi kalau ada, contoh nih, misalkan telpon kita, seseorang yang telpon kita, yang kontaknya ada di kita gitu ya. Eh, saya barusan ditelepon nih sama orang yang nageh dirimu. Iya, emang enggak tak bayar. Bilangin aja, santai aja, slow, 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 slow gitu ya. Bilang aja, iya emang, itu emang enggak tak bayar, tak kerjain memang, tak ambilin duitnya. Kalau perlu, kalau perlu, ayo deh, kita ambilin lagi duitnya itu, enggak usah kita bayar bareng-bareng gituin. Biar tutup itu pinjol. Gitu ya. Bahkan kalau ada berani, terus muaksa dan sebagainya, bilang aja, enggak saya bayar. Siapa yang enggak boleh bayar gitu? Siapa yang enggak boleh bayar? Sini. Ahmad Junaidi. Bilang aja, itu di Youtubenya banyak, enggak boleh bayarin pinjol gitu. Nanti biar di sini ketemu saya. Gitu ya. Nah, kemudian, kalau memang Anda ingin menyelesaikan masalah pinjol ini, pinjaman pinjol, nego sampai habis. Berapa Anda terima? Contoh 1 juta. You terima berapa? 800 ribu. Sudah bayar berapa? Misalkan contoh 300 ribu. Minta surat lunas. Jelas. Bikin tertulis. Yang jadi masalah adalah, perusahaan pinjol banyak, tidak ada badan hukumnya. Itu masalahnya. Jadi mereka hanya bayar aplikasi, alamannya enggak jelas. Nah, ini juga parah. Alamannya enggak jelas, sudah alamannya enggak jelas, kemudian IP address-nya juga enggak jelas, kadang ditelpon juga susah, mereka hanya telponnya bayar teror. Nah, itu yang bikin pusing kita. Nah, kalau seperti itu, solusinya adalah, satu, selanjutnya ya, solusi selanjutnya. Yang pertama, silakan Anda datang ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Lihat di kota terdekat Anda, OJK alamat, OJK di mana. Bawa KTP. Kalau sudah bawa foto kopi KTP, cek selik Anda. Ya, selik. Ingat, selik. Kalau dulu BI checking, sekarang jadi selik. Nah, datang dari sana, silakan dilihat. Pinjaman pinjol tadi masuk apa enggak? Kedua, setelah dilihat, ada dua. Yang pertama masuk, yang kedua tidak. Tapi kebanyakan tidak. Bagi yang masuk, berarti alamat perusahaannya jelas. Anda boleh melakukan negosiasi. Yang enggak masuk, enggak usah dibayar. Siapa yang nyuruh? Pak Junaidi. Gitu ya. Kalau seliknya enggak ada, sudah. Cek OJK, perusahaannya ada atau enggak. Kalau enggak ada, enggak usah dibayar. Solusi yang nomor empat, jadi setelah pertama Anda siapkan mental, yang kedua, cek di OJK. Kemudian yang ketiga, minta pelunasan secara jelas. Dari perusahaannya. Perincian dan pelunasannya secara jelas. Dinego. Nah, cara yang keempat, itu adalah, terhadap teror yang dilakukan oleh debt collector, baik kepada Anda pribadi, maupun kepada orang-orang terdekat Anda, maupun orang-orang yang Anda kenal, siapkan bukti. Contoh, bukti percakapan BA, bukti tagian, mereka suruh, suruh apa ya, suruh merekam. Karena kalau sekarang pakai Android, sudah canggih ya, itu kan ada fasilitas rekam. Recording. Mereka suruh merekam, minta tolong dong, tolong direkod. Kenapa? Mau ganti, tak kerjain itu pinjol. Kalau recordingnya sudah banyak, ini kejadian ya, di Surabaya, ada seseorang, nah yang ditelepon itu adalah dokter dia. Ditelepon terus di dokter ini, karena mungkin dokter ini baik, oh iya nak sampaikan kalau ke sini, oh iya ini adalah staff yang bekerja di, di mana ya, di rumah sakit itu ya. Oh iya telepon terus ke dokternya, akhirnya dokternya pusing, dikeluarkan dia dari kerjaan. Karena dianggap mengganggu kantor, tempat dia bekerja. Terima kasih ya. Nah, itu siapin rekod semua. Kalau ada chat WA, jangan dihapus. Ya, jangan dihapus, pancing dia dari perusahaan mana, dari mana pak? Dari contoh, dari perusahaan pinjol, abal-abal. Oh iya, gimana, berapa tagian saya, maka ada chatnya panjang nanti. Wet, gitu. Jangan dihapus. Kalau sudah semua, jadi, anda rekap, ya, anda rekap, jadi, nah, kalau sudah, bikin pengaduan ke UJK, ke Otoritas Jasa Keuangan, tentang perilaku def kolektor pinjol. Jangan nanya ke UJK. Lampiran tadi, anda kirim ke Polres, tempat anda tinggal. Contoh, misalkan, anda tinggal di Surabaya. Kalau Surabaya ada saya, tapi saya, bisa tak bantu lah. Seluruh Indonesia boleh. Misalkan, anda tinggal di Surabaya, pengaduannya, anda bikin, kasihkan tanda terima, di depan, di bagian umum, ataupun di bagian penjagaan, minta tanda terima, dan stempel. Dari polisi. Jadi, surat pengaduan, bikin aja. Ketik, perilakunya ini, 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 ini. Kasih penjagaan, minta stempel. Nanti, ketika DC-nya WA, surat pengaduannya, cepat foto, kirimkan. Pak, mohon maaf, Pak, urusan ini sudah menjadi, urusan hukum, perilaku Bapak, sudah tak laporkan ke polisi, dan ke OJK. Lamirkan semua, foto, kirimkan. Ribut, ribut sudah. Gitu ya. Tentang perilaku, pinjol. Nah, kemudian, dia kan akan ngancam itu. Sebagainya, sebagainya. Nah, nanti, nanti, ada beberapa guidance. Guidance itu, apa ya, pandangan lah. Atau mungkin, rambu-rambu. Yang pertama, bagi perusahaan, atau DC yang menyebarkan data kita, kepada orang lain, itu bisa kena undang-undang IT. Anda silakan pelajari. Kalau enggak, nanti buka tulisan-tulisan, tulisan-tulisan, atau mungkin nanti cek dengan saya, saya berikan undang-undang ini secara lengkap, termasuk penulisannya, termasuk nanti, kalau memang diperlukan contoh pengaduannya, tak siapkan. Tak kasih. Ya. Kalau memang Anda takut, boleh nanti minta bantu kita, tak bantu untuk membuat pengaduan. Baik itu ke OJK, maupun ke teman-teman Bayangkara. Gitu ya. Jadi kita bikinkan nanti. Nah, tapi nanti tolong, saya dikasih data-data pribadinya, dan data-data pinjamannya. Ada satu hal lagi yang paling parah. Anda harus hati-hati juga. Ketika Anda mengajukan pinjol, Anda tidak hanya mengajukan di pinjol itu loh ya. Oleh perusahaan pinjol tadi, KTP Anda, itu dipakai untuk mengajukan pinjaman lagi. Ini parah ini. Saya sudah menemukan dua kasus yang seperti ini. Data Anda, dipakai untuk mengajukan ke perusahaan lain. Ini parah. Anda pinjemnya satu juta, dipakai untuk pinjem ke perusahaan lain, bisa sepuluh juta. Dan Anda yang ditage terhadap sepuluh juta itu. Ini yang paling parah. Nah, kemudian, yang ingin saya sampaikan lagi, di akhir video ini adalah, ketika Anda melakukan pelunasan, atau pembayaran hati-hati, karena seringkali perusahaan pinjolnya, tiba-tiba berubah ganti nama. Tidak bisa dibuka, ganti nama yang lain. Kemudian, nomor virtual account yang sering dipakai, itu tiba-tiba berubah. Nah, itu hati-hati juga. Karena, bisa jadi, sudah ada beberapa kejadian, dia sudah melakukan pembayaran, tapi tidak masuk. Karena ternyata nomor rekeningnya sudah berubah. Itu ya. Jadi, banyak hati-hati terkait dengan pinjol. Nanti, kalau Anda masih bermasalah dengan pinjol, hubungin kita, coba akan kita bantu, bagaimana menyelesaikan pinjaman pinjol Anda. Itu ya. Mungkin itu bagi teman-teman sekalian, update tentang masalah pinjol, dan cara menghadapi debt collector pinjol. Jangan lupa, di-like, terus di-comment, di-subscribe juga, channel Secret Finansial, sehingga, nanti Anda akan mendapatkan notifikasi, ketika saya, itu meng-update, segala sesuatu tentang masalah hutang, masalah finansial. Itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya akan update, ke depannya, next videonya tentang masalah, mengatasi, debt collector, kartu kredit majed. See you.